Intro Bintara Polri yang merupakan pengayau masyarakat dituntut untuk bisa mengamankan dan menjadi sahabat masyarakat. Dibahu Bintara Muda Polri diemban tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan masyarakat. Intro Sebanyak 167 Bintara Muda Polri dilantik oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rahmat Wibowo di Sekolah Pendidikan Polisi Negara Betung. Terlihat wajah yang penuh haru dan gembira dari orang tua para Bintara Polri yang dilantik. Menurut orang tua salah seorang Bintara Muda yang dilantik, Titin Andrianti mengaku sangat bangga telah menghantarkan anak mereka di hari pelantikan menjadi anggota Polri. Orang tua Bintara Muda Polri mengharapkan setelah resmi dilantik, Bintara Muda mampu menjadi pengayau masyarakat sebagai abdi negara, serta bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. Hari ini rasa bangga, terharu, yang luar biasa gitu. Bisa menghantarkan anak sampai hari ini di hari pelantikannya. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, bahagianya bisa bertemu dengan anak kembali. Selain bahagia, kalimat yang paling saya sangat terharukan adalah perjuangan yang luar biasa. Sampai dengan titik hari ini bisa menghasilkan pelantikan, anak-anak yang suruh membanggakan. Bintara Muda Polri, Bribda Al-Amin mengaku, sangat bersyukur kepada Allah SWT atas ceripaya dan doa orang tua, hingga berhasil dilantik menjadi Bintara Muda Polri dan bertekad akan menjalankan tugas yang diemban serta menjunjung tinggi nama baik Polri. Alhamdulillah sebelumnya yang pasti hati sangat bahagia dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT telah sampai di titik sejauh ini. Itu menangis sedih, menangis bahagia campur aduk sama kami. Ada rasa rindu terhadap keluarga yang telah lama sampai lima bulan tidak bertemu. Semoga kami menjalankan tugas, dapat menjalankan tugas dengan baik dan lebih mulia lagi, dan lebih lancar lagi, dan tetap tidak lupa bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa.